eh 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 sebelum lanjut tekan tambah subscribe nya dong biar jempolnya gerak dikit gitu kalau sayang sama aku harus subscribe cepet hai guys welcome back to my youtube channel yeay di video kali ini aku udah bersama host yang paling cantik di kata kita oke iya oke untung di endingnya langsung di kata kita karena hostnya cuma ada dua aku sama Boris ya kan terus aja aku biasa aja enggak loh kamu enggak boleh insecure aku enggak insecure kan lebih kayak realistis fa tapi tuh kalau jangan mikir kalau mikir jadi bohong enggak enggak ya guys kita tuh kalau bukan kita sendiri yang muji diri kita terus siapa boleh muji diri sendiri tapi enggak boleh bohong sama diri sendiri kalau enggak cantik enggak apa-apa yang penting menyenangkan perempuan-perempuan yang rasa enggak cantik enggak apa-apa yang penting kamu menyenangkan hahaha berarti kamu jelek untungnya kamu menyenangkan untungnya kamu menyenangkan tapi tetep jelek sih tetep jelek ya hahaha Kak Gita ya apa kabar baik Arafah Arafah apa kabar nih baik ikan cupang sehat semua Arafah sehat aku tuh mau nanya-nanya Kak Gita tuh jadi Kak Gita yang nanya aku karena dia MC kebiasaan ya oh iya iya maaf 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 jadi kebalik nanti kata orang ini channelnya siapa sih ya ini channelnya Arafah kok teman-teman manggilnya apa Arafers Arafers alaf Arafers iya kan Arafers ya jadi kita hari ini mau ngebahas tentang cara bertahan hidup di kerasnya Jakarta wiuuuu gak yakin sih aku dia bisa ngebahas ini ya kan kita tau-tau-tau ya aku makanya narasumbernya kamu biar jelas oke oke dan bukan orang Jakarta ya kan aku yakin kamu berbobot dan aku yakin kamu memberikan bentar aku ya apa tadi kamu yakin aku berbobot pinter oke memang maksudnya berbobot tuh secara wawasan iya bener-bener-bener aku menyelamatkan diri aku sendiri Kak pertama kali kamu ke Jakarta gimana? pertama kali aku ke Jakarta tahun 2014 gara-gara ikut stand up komedi Kompas TV Suci 4 tahun 2014 dadah bang Arya dadah Arya Arya Nofrianus terus ya udah abis itu aku kan cuma 16 besar jadi sampe situ doang soalnya kan aku mau nanyanya awal ke Jakarta gimana berarti awal ke Jakarta yang naik pesawat tadi kan 2014 siapa bilang aku naik pesawat orang aku naik getek dari ini Belawan sampe Tanjung Priyo boong heheheheh naik pesawat kan dibayarin sama Kompas heheheheh berarti kamu awal banget ke Jakarta pas sama Kompas? hmmm waktu kecil? iya waktu kecil kamu pernah gak ke Jakarta? enggak gak pernah enggak pernah baru kali ini baru kali ini dibayarin itu sama Kompas? dibayarin sama Kompas terus mama kamu mau ikut gak? enggak biasa aja mama tapi mama kamu gak pengen ke Jakarta? enggak heheheh gak pengen ke Jakarta masa katanya anaknya? iya gak pengen ke Jakarta kayaknya kalo dibayarin mau udah tapi emang karena ini bukan kayak mengecilkan mengecilkan manapun ya tapi karena Medan itu lebih deket ke negara lain jadi biasanya orang Medan itu lebih memilih untuk liburan itu ke negara lain kayak misalnya kita ke Malaysia sama ke Singapura itu cuma 40 sampe 1 jam dan sorry banget tiket dari Medan ke Malaysia itu bisa bisa dapat 200 ribu kalo lagi promo atau 500 ribu pulang pergi itu kalo lagi promo kalo Jakarta kan maha Rafa dari dulu sampe sekarang berarti udah kayak naik bis dong 200 ribu makanya kayak dari sini ke Jogja gitu ya kan pesawatnya apa namanya? soalnya nah takutnya nanti nama bis itu nanti aku sangkanya naik bis kamu bilangnya naik pesawat kayak di Medan aja apa? naik kereta, naik kereta ternyata bukan kereta sepeda motor sepeda motor kan? aku takutnya nanti kamu bilang naik pesawat ternyata pesawat itu kalo di Medan itu kayak apa gitu bajai gitu ya tapi gak sebodoh itu sih pak aku ngasih taunya gitu kalo misalnya aku bilang kalo naik bis itu gini pak maksudnya kalo naik bis kan logikanya ada jembatan yang menghubungkan antara Sumatera sama negara lain pernah gak kau dengar ada jembatan yang menyambungkan antara negara Indonesia sama negara lain contoh Singapura sama Malaysia yang tadi barusan aku jelaskan ada gak? gak usah pake jembatan pake perahu oh iya jadi kayak bisnya dinaikkan ke dalam perahu kan nih bis masuk ke perahu perahunya jalan keluar dari Medan sampe ke Singapura iya oh iya masuk akal enggak 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 yang itu naik pesawat emang oh naik pesawat pesawat terbang kan? iya pesawat terbang ada pilot, co-pilot ada snek-snek ada snek-sneknya ada snek-sneknya ada snek-sneknya 200 ribu dapet snek ya jangan 200 ribunya dong jangan yang 200 ribunya dapet sneknya kenapa Kak Gita nya? oh enggak ya kira ini ada kode-kode gitu gitu udah pak jadi memang mama aku tuh lebih seneng tuh lebih suka karena lebih murah ya namanya ibu-ibu ya nyarinya pasti yang murah-murah gitu Jakarta mahal Kak dari dulu kita mikirnya mindset aku dulu sebagai orang Medan Jakarta tuh mahal dari tiketnya aja lebih mahal tapi ternyata Jakarta murah kan? ternyata kalau untuk jelas kalau untuk hidup daripada Medan murahan mana? murahan Medan dong sumpah sumpah emang kamu pernah mahal-mahal di Medan? aku beli durian 150 ribu satu biji durian satu buletan 150 ribu kok beli dimana? kok tandain orangnya? besok aku datangin kalau pas lagi ke Medan pokoknya seratusan dah seratusan pokoknya ya ampun Arafah kau itu makan durian di Medan 150 ribu sama orang Medan nggak? sama orang Medan? hah? sama temenku ya ampun kok makan sih tapi enak-enak nggak ada Medan itu sebenarnya duriannya enak jadi dari 100 ribu paling sampai 30 ribu yang udah paling mantep iya berarti aku ditipu dong pernah ya kalau di jaman kalau misalnya kalau Arafah pinter nih rada-rada pinggiran Medan kalau Arafah pinter berarti aku nggak pinter enggak jadi kalau misalnya Arafah pinteran dikit berarti aku nggak pinter juga iya ya kalau Arafah lebih cerdik ya ya memang ya sayangnya tapi aku cinta Arafah jadi tuh kita bisa dapet satu satu mobil pickup Pak isinya isinya durian semua dengan harga 100 ribu Arafah gila kan mabuk durian bener-bener mabuk durian makanya kalau disini aku pernah makan durian yang di Kalibata kan iya yang banyak banget di pinggir jalan pakai mobil bak gitu nah itu dia itu yang 150 ribu orang kita kalau misalnya ke Grand Lucky yang cuma satu sisi durian aja 150 ribu berarti gimana berarti aku ketipu atau enggak ketipu dong tapi kan di Jakarta harganya 150 ribu tapi kan 150 ribu kita udah tahu ya emang jauh dari Jakarta nggak ada pohon durian ya ya kan kalau di Medan kan kayak banyak tapi kayaknya pikirannya biar hati aku tenang mending bilang nggak usah ketipu aja karena harganya kan sama pasaran di Jakarta juga sama Arafah kemarin itu waktu ke Medan itu nggak ketipu jadi Arafah lupa ngebaca di menu ini adalah jual durian plus sedekah oh iya kan jadi itu 100 ribu itu 75 ribunya sedekah 25 ribunya harga durian cuma Arafah tidak membaca iya tidak detail untuk membaca menunya itu memang nama tempatnya itu adalah durian sedekah durian berkah iya durian sedekah membawa berkah gitu berarti aku jadinya nggak ketipu guys karena aku udah males banget sama yang ketipu-tipu-nipu-nipu aku tuh gampang iya kan iya iya kamu jangan bohongin aku ya enggak lah aku nggak mungkin bohong kan dosa nanti kalau aku lihat video ini terus aku ngelihat kamu kayak enggak nggak mungkin aku bakal ke sini lagi ke Comedy Lab aku ke Kompas enak banget masuk ke Comedy Lab lagi ya kan iya sih iya kak aku dipanggil lagi jadinya lanjut oh iya kan aku pengen ngomong cara bertahan hidup di Jakarta kenapa tadi kita gituin durian ya oh iya lanjut gimana sih caranya kan kakak kan ke Jakarta dari 2014 iya terus gimana cara bertahan emang dulu waktu kesini udah kaya hahaha kenapa pikirnya udah kaya sih pak iya kan aku nggak tau kakak kan kalau orang kaya kan kemana-mana bebas ngolos masalah ada uang aku tuh aku tuh waktu aku dateng ke Jakarta tuh aku udah papaku udah nggak ada baru aja kayak baru meninggal makanya aku pindah ke Jakarta terus terus kamu ninggalin ibu kamu juga iya ketika bapak kamu ninggalin ibu kamu kamu ninggalin ibu lah itu demi kebaikan mama aku mama aku bilang dek beras di rumah itu udah tinggal dikit dek kalau memang adek bisa adek gausah lah tinggal di rumah ini lagi gara-gara itu lah makanya aku maka aku pindah ke Jakarta aja lah emang mamaku langsung bilang alhamdulillah ya Allah berasku bisa bertahan gitu pak bukan karena aku gak sayang sama mamaku karena aku sayang sama mamaku bakal aku tinggalkan ya dulu iya kamu gak mau kan mama kamu gak makan beras gara-gara berasnya udah dimakan kamu dulu aku tau banget itu terus pas kamu pindah kesini apakah mama kamu bahagia? bahagia dia tidurnya bisa lebih panjang anaknya gak ada yang minta sarapan makan dia bisa lebih enak gak gede ngabisin happy mama aku tuh terus kamu happy dengan keputusan mama kamu happy? ya apa aja yang bikin mama aku happy aku pasti akan happy karena kan aku anak yang ini sayang mama care sama mama gitu pak terus kamu kesini kan gak bawa apa-apa bawa gak? gak maksud aku gak bawa apa-apa tuh kayak gak bawa apa ya baju bawa alhamdulillah satu koper kemarin satu koper terus abis itu udah? sekarang udah banyak kan banyak kopernya udah males kan pulang ke Medan gimana caranya bawa baju-baju kamu ke Medan? betul jadi kayak udah mulai banyak barangnya jadi dari satu koper nih sekarang aku jadi dua koper enam tahun tinggal disini kamu berarti nanti bakalan tinggal disini terus dong? oh belum tentu aku ada kepikiran untuk tinggal di Solomon Island kamu serius dong? kamu mah aku kan nanti aku serius sih nanti aku beneran aku tuh pengen banget tinggal di Solomon Island Solomon Island itu dimana? di deken New Zealand bener? iya kenapa gitu? lupa tiba kamu dari Medan terus ke Jakarta kamu mau ke Solomon Island maksudnya kamu tujuan Solomon kamu tujuan hidupnya mau ke gimana? aku suka kelapa nah aku denger-denger kelapa di Solomon Island itu santannya banyak-banyak iya kan di kelapa kamu pergi ke sini juga banyak pak ih beda mah kelapanya Solomon Island kamu mau tiap hari makan kelapa? aku makan kelapa di Solomon Island terus kamu kerjaannya disana apa? ngupas kelapa? ngupas manjat kelapa ngukur kelapa tau gak ngukur kelapa tuh iya sih aku suka nontonin orang ngupas kelapa kenapa gitu ya iya kayak ada yang bikin tenang gitu ya pak ya iya dari mulai yang ngupas kulitnya iya ya kan kadang-kadang stress hidup tuh kalo orang gituin kelapa tuh kayak udah selesai gitu kan kok mikirnya kayak gitu pak? iya oh iya gampang juga ya bikin kayaknya aku mau ikut nanti ke Solomon gitu boleh gak? boleh 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 semuanya lebih tenang disana deh iya nanti aku akan buka iya nanti aku akan buka bem-bem bem-bem kelapa coconut bem-bem serius kan? iya serius berarti kamu nih ke Jakarta cara bertahan hidupnya gimana? ih tadi dari setari pertanyaannya gak dijawab abis kamu nanya gimana caranya bertahan di Jakarta nanyanya bawa apa ke Jakarta ya bawa koper iya ditanya lagi dong lalu kak bagaimana apakah pertama kali kakak ke Jakarta itu langsung tinggal nebeng temen-temen iya itu maksudnya itu itu iya boleh dijawab itu kamu kamu ini kamu tau apa yang aku mau bener ya tau kan aku sempet tinggal nebeng di rumah temen abis itu sambil nyari-nyari kos-kosan jadi awalnya aku kos-kosan dulu ngekos ngekosnya di tempat yang berapa ratus ribu? waktu itu ngekos di kosan di 2,7 atau 2,3 oh udah kaya berarti lah ya abis gimana sorry kita kalau dateng ke Jakarta gak nganggur gak sempet nganggur oh jadi langsung ada kerjaan gitu 2,5 gajinya 3 juta jadi memang 2,5 untuk bayar kosan 500 ribu untuk makan gitu bisa bisa nasi sama garam kamu kuat kuat lah kan banyak temen tinggal dateng ke rumah temen ya ada lauk apa nih iya kamu juga kan kamu syuting ada nasi kotak kan ada nasi kotak mau berapa Gita? tiga tiga ada bawa temen gitu kan sama saya sendiri soalnya nah pertanian hidup kita gitu terus kamu pernah ngerasain sulit gak? kok aku gini amat ya hidup pernah pernah jadi aku ngerasain sulit aku itu di tahun 2020 ini setelah aku 6 tahun tinggal di Jakarta aku baru ngerasain sulitnya sekarang kenapa? karena aku resign dari kantor aku jadi di Desember kemarin aku resign dengan tujuan adalah di tahun 2020 aku akan fokus untuk nge-host di TV di Kompas gitu ya kan nah tuh resign tuh bulan Desember bulan Januari pulang dulu ke Medan karena selama 5-6 tahun di Jakarta aku pulang paling pulang pulang kayak cuma weekend doang nah jadi aku ngabisin waktu 2 minggu di Medan balik ke Jakarta Corona datang yang harusnya syuting 50 episode ditiadakan halo aku sulit kakak berarti kan udah 6 tahun disini berniat untuk pergi ke luar negeri kan? dari Jakarta luar negeri yang mau jadi tukang kelapa kan? iya iya Solomon Island jadi kak Gita ini pengen jadi tukang kelapa guys dari Ngemsi kan dari Medan nih ngebangun karir nih ke Jakarta bagus nih karirnya dia Ngemsi iya siaran radio udah 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 terus abis itu dia kayak acting wah banyak nih eh dia akhirnya memutuskan untuk bertahan di tukang kelapa bagus juga ya idenya kamu bawa suami kamu kesana? iya mungkin apakah dia mau? mau mau jadi dia yang ini manjat kelapanya aku yang nerima bola-bola eh apa namanya? biji-biji kelapa padahal kan udah ada teknologi yang namanya monyet sa lah emang pacar saya? emang kamu mau bilang pacar saya monyet maksudnya astaghfirullah astaghfirullahaladzim ada hewan namanya monyet dipergunakan untuk mengandi ya kalapa oh gak bisa di Solomon Island syaratnya harus manusia yang manjat kamu gak kasian sama kamu asuransiin gak nanti? kita kan daripada kita repot-repot kan ada jala kamu tau galah tau galah itu kan kecil pendek ini ada galahnya yang panjang di Solomon Island lah karena galahnya panjang-panjang berarti cowok kamu juga harus ikut ke Solomon Island panjang? oh iya Solomon Island aku gak ngerti kenapa dia bisa memutuskan ini semua yaudah kalo misalnya Kak Gita, Bebita mau ke Solomon Island doakan aku ya Rafa nanti aku yang gantiin MC di Kompas TV aku gak apa-apa karena aku kan gak di Solomon Island iya bener kamu ya nanti yang nerusin kalo aku udah pindah ke Solomon Island ya sama Bang Boris boleh boleh 20 tahun lagi kok aku berencana untuk pindah ke Solomon Island aku gak segitu banyak ya aku duluan aja kamu yang ke Solomon Island? aku kasih tau kamu Solomon Island tuh kayak gimana betul biar kamu nanti tertarik dan lebih cepet kesananya betul 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 tolong ya cariin aku Ruko Ruko untuk jualan ya dan aku lebih cepet jadi MC Kompas TV iya Allah iya boleh boleh Pak tapi kok duluan ya ke Solomon Island tau kan Solomon Island bahasa yang digunakan apa? apa lu nanya aku gak tau aku gak tau bahasa Inggris nyantai wah itu 20 tahun aku baru bisa bahasa Inggris berarti kita barengan aja aku selesai disini kita barengan aja barengan ke Solomon Island ya kulinya barengan aja yuk tabungan ke Solomon Island bodoh amat Pak udah lah buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya yeay dadah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh thank you for watching guys i love you